Halo sahabat Vina Febi, apa kabar hari ini? Dalam video ini, saya akan bercerita tentang apakah tumbuhan tergolong makhluk hidup? Silakan ditonton ya! Tumbuhan adalah organisme yang sangat penting dalam kehidupan di bumi. Mereka menjadi sumber makanan, obat-obatan, bahan bangunan, dan banyak lagi. Namun, mengapa tumbuhan dikategorikan sebagai makhluk hidup? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami definisi makhluk hidup. Menurut ilmu biologi, makhluk hidup adalah organisme yang memiliki ciri-ciri tertentu seperti metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, adaptasi, dan respon terhadap lingkungan. Mari kita tinjau satu per satu. Pertama, tumbuhan memiliki metabolisme. Metabolisme adalah kumpulan reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupannya. Tumbuhan memiliki sistem fotosintesis yang dapat mengubah energi dari matahari menjadi bahan organik yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, mereka juga memiliki respirasi yang memungkinkan mereka untuk mengambil oksigen dari lingkungan dan melepaskan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Kedua, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Tumbuhan tumbuh melalui pembelahan sel dan akumulasi bahan organik. Mereka juga memiliki sistem perakaran, batang, dan daun yang terus tumbuh seiring waktu. Pertumbuhan tumbuhan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti nutrisi, cahaya, dan suhu. Ketiga, tumbuhan dapat bereproduksi. Ada dua jenis reproduksi pada tumbuhan, yaitu reproduksi seksual dan aseksual. Reproduksi seksual melibatkan perpaduan materi genetik dari dua individu yang berbeda untuk menghasilkan keturunan baru. Sedangkan reproduksi aseksual terjadi ketika tumbuhan memperbanyak diri tanpa melibatkan penggabungan materi genetik. Dalam reproduksi aseksual, tumbuhan dapat memperbanyak diri melalui pembentukan tunas atau rimpang, serta pemisahan dari bagian tubuh yang sudah matang. Keempat, tumbuhan dapat beradaptasi. Seperti makhluk hidup lainnya, tumbuhan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Misalnya, tumbuhan gurun memiliki sistem perakaran yang dalam dan dapat bertahan hidup di lingkungan yang kering. Sementara itu, tumbuhan yang hidup di daerah tropis memiliki daun yang lebih besar untuk menangkap lebih banyak sinar matahari. Kemampuan adaptasi tumbuhan juga dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Terakhir, tumbuhan merespon lingkungan sekitar. Tumbuhan dapat merespon terhadap rangsangan dari lingkungan seperti cahaya, suhu, dan kelembaban. Misalnya, jika tumbuhan kekurangan air, mereka akan mengeluarkan hormon yang memicu penutupan stomata untuk mengurangi penguapan. Selain itu, tumbuhan juga dapat merespon terhadap rangsangan dari organisme lain seperti serangga yang memakan daun mereka. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya, yaitu metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, adaptasi, dan respon terhadap lingkungan. Oleh karena itu, tumbuhan dikategorikan sebagai makhluk hidup. Namun, ada beberapa perdebatan mengenai kategori makhluk hidup tumbuhan. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa tumbuhan tidak sepenuhnya memenuhi semua kriteria makhluk hidup karena tidak memiliki kemampuan untuk bergerak atau tidak memiliki sistem saraf. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Tumbuhan memang tidak memiliki kemampuan untuk bergerak seperti hewan, namun mereka memiliki kemampuan untuk mengarahkan pertumbuhan mereka. Misalnya, tumbuhan dapat mengarahkan pertumbuhan akar mereka menuju sumber air atau mengarahkan pertumbuhan batang mereka menuju sinar matahari. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan memiliki kemampuan untuk merespons rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Sementara itu, meskipun tumbuhan tidak memiliki sistem saraf seperti hewan, mereka memiliki sistem saraf yang lebih sederhana yang disebut dengan sistem saraf tumbuhan atau sistem sinyal kinyawi. Sistem saraf tumbuhan ini memungkinkan tumbuhan untuk berkomunikasi antar sel dan merespons rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Contohnya, ketika tumbuhan terkena serangan hama atau penyakit, mereka dapat menghasilkan senyawa kimia yang memicu sistem pertahanan tumbuhan. Selain itu, tumbuhan juga memiliki kemampuan untuk belajar dan mengingat. Penelitian telah menunjukkan bahwa tumbuhan dapat mengenali rangsangan tertentu dan menyimpan informasi ini untuk digunakan di masa depan. Misalnya, tumbuhan dapat mengenali serangga yang membahayakan dan memproduksi senyawa kimia untuk melindungi diri dari serangga tersebut di masa depan. Kesimpulannya, meskipun tumbuhan tidak sepenuhnya memenuhi semua kriteria makhluk hidup seperti kemampuan untuk bergerak atau sistem saraf yang kompleks, tumbuhan masih memiliki ciri-ciri yang memenuhi definisi makhluk hidup. Oleh karena itu, tumbuhan dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup. Dalam konteks ekologi, tumbuhan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Tumbuhan adalah sumber makanan bagi hewan dan manusia, serta menjadi tempat hidup bagi berbagai organisme lainnya. Selain itu, tumbuhan juga mempengaruhi siklus air dan karbon di bumi melalui proses fotosintesis dan respirasi. Namun, tumbuhan juga menghadapi berbagai ancaman yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup mereka. Beberapa ancaman ini termasuk perubahan iklim, deforestasi, dan polusi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melindungi tumbuhan dan menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di bumi dapat terus berlanjut. Sahabat Fina Febi Tumbuhan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok utama berdasarkan karakteristik tertentu, yaitu 1. Briochita, Tumbuhan Lumut Kelompok tumbuhan ini tidak memiliki sistem perakaran, batang, dan daun yang sejati. Mereka memiliki struktur mirip daun yang disebut daun lumut. Reproduksi pada tumbuhan lumut dilakukan dengan spora yang disebut sporangium. 2. Teridopta, Tumbuhan Paku-pakuan Kelompok tumbuhan ini memiliki sistem perakaran, batang, dan daun sejati. Reproduksi pada tumbuhan paku dilakukan dengan spora yang terdapat pada daun khusus yang disebut sporofil. 3. Gimnos Permai, Tumbuhan Berbiji Terbuka Kelompok tumbuhan ini memiliki biji yang tidak dilindungi oleh buah. Contoh tumbuhan Gimnos Permai adalah pinus dan cemara. 4. Angios Permai, Tumbuhan Berbunga Kelompok tumbuhan ini memiliki biji yang dilindungi oleh buah. Angios Permai dibagi menjadi dua kelompok, yaitu A. Monocotledonai, Tumbuhan Berkeping 1 Contoh tumbuhan Monocotledonai adalah padi, jagung, dan kelapa sawit. B. Dicotledonai, Tumbuhan Berkeping 2 Contoh tumbuhan dicotledonai adalah mangga, jambu biji, dan kacang tanah. Sistem klasifikasi tumbuhan yang digunakan saat ini didasarkan pada filogeni atau hubungan evolusi antara tumbuhan. Kelompok-kelompok tumbuhan yang memiliki hubungan evolusi yang lebih dekat ditempatkan dalam kelompok taksonomi yang sama. Ini berbeda dengan sistem klasifikasi tumbuhan yang lama yang didasarkan pada karakteristik morfologi yang seringkali tidak selalu mencerminkan hubungan evolusi yang sebenarnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe video ini ya. Share ke teman kalian dan pastinya jangan lupa klik like. Terima kasih sudah menonton video ini.